Intro Hai, Sekilas Nifesa disini Siapa disini yang pingin jadi orang kaya? Pasti mau semuakan Nah, ketika jadi orang kaya Pasti punya hasrat untuk memiliki banyak barang mewah Dari jam tangan mewah Hingga kendaraan bawah juga Dan kali ini, Sekilas Nifesa akan memberi sedikit informasi Top 7 Supercar Pilihan Para Sultan Atau Orang Kaya Di Seluruh Dunia Diurutan ke-7 Ada Ferrari 488 Pista Rosso Corsa Pabrikan Italia ini adalah salah satu supercar pilihan para jutawan di dunia pemirsa Supercar Ferrari ini mengantongi mesin sebesar 3.902 cc V8 Twin Turbo Yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 710 tenaga kuda di 8.000 RPM Dan 770 Nm di 3.300 RPM Dan dari 0 ke 100 mampu ditempuh 2,8 detik dan top speed 340 km per jam penirsa Dan pihak Ferrari membanderol supercarnya dengan harga Kurang lebih 17 miliar rupiah pemirsa Kita naik ke urutan kenal Ada McLaren 720S Pabrikan asal Inggris ini Ditenagai dengan konfigurasi mesin 3.994 cc Dan mempunyai tenaga kuda 710 dan torsi 770 Nm Dan dari 0 ke 100 ditempuh hanya 7,9 detik Dan mempunyai maksimum kecepatan 325 km McLaren menjual supercarnya ini Dengan harga kurang lebih 12 miliar rupiah pemirsa Sekarang kita loncat ke posisi 5 Ada Aston Martin Fantas Pabrikan yang satu ini juga berasal dari negara Inggris Aston Martin Fantas memiliki kapasitas mesin 4000 cc V8 twin turbo pemirsa Dengan semburan kekuatan sebesar 503 HP dan torsi 605 Nm Dengan maksimum top speed mencapai 314 km Dan supercar yang satu ini Dihargai kurang lebih antara 8-9 miliar pemirsa Kita manjat lagi ke posisi 4 Ada Lamborghini Aventador SVJ Supercar yang satu ini Begitu populer di Indonesia Dan jadi incaran para Sultan disini pemirsa Lamborghini Aventador SVJ Mengantungi mesin 6498 cc V12 Yang mampu menghasilkan tenaga 774 HP dan 720 Nm Di RPM 8500 dan 6750 pemirsa Yang mampu melesat dari 0 ke 100 Hanya ditempuh 2,8 detik Dan top speed mencapai 350 km per jam Dan salah satu pabrikan supercar Italia ini Membanderol Aventador tersebut Kurang lebih dengan harga 24 miliar rupiah pemirsa Kita bergeser lagi ke posisi 3 Ada Konisek Gemera Supercar dari Swedia ini Mengantungi mesin 2000 cc 3 silinder Yang mampu menghasilkan kekuatan 600 tenaga kuda Dan torsi 600 Nm pemirsa Mungkin kamu kira mesin ini Tergolong kecil untuk ukuran supercar ya Tapi tunggu dulu Konisek Gemera mempunyai tambahan tenaga Dari motor listrik sebesar 1100 tenaga kuda Jadi jika ditotal keseluruhannya Mencapai 1700 tenaga kuda Dan torsi 3500 Nm pemirsa Dan dari 0 ke 100 Hanya membutuhkan waktu 1,9 detik Dan maksimum kecepatan mencapai 400 km per jam Jadi tidak heran Jika supercar ini Dihargai kurang lebih 25 miliar rupiah pemirsa Mari kita lanjut ke posisi kedua Di sini ada pabrikan dari Italia lagi Yakni Ferrari Monza Ferrari Monza Membawa mesin 6500 cc V12 Dengan semburan 799 tenaga kuda Dan torsi 530 Nm pemirsa Dan dari 0 ke 100 Ditempuh hanya 2,9 detik Dengan maksimum kecepatan 302 km per jam Dan Ferrari mematok harga Kurang lebih 27 miliar rupiah pemirsa Dan di posisi puncak kali ini Yakni posisi pertama Ada Bugatti Chiron Dari negara Perancis Bugatti Chiron dibekali mesin 8000 cc Dan didukung 16 silinder Dengan kekuatan mencapai 1500 tenaga kuda Dan torsi 1180 Nm pemirsa Yang mempunyai maksimum kecepatan 420 km per jam Dan dari 0 ke 100 Mampu diselesaikan hanya 2,3 detik saja pemirsa Dan Bugatti Chiron Dihargai mulai dari 57 miliar rupiah Tergantung opsi para pemesan pemirsa Baik, udahan dulu informasinya Sekilas Nifria Sapanit Dadah